Intro Pesan ini penuh story dengan saya Jadi saya ngerawat ini dari Benar-benar gak bisa apa-apa Dari zero sungguh Sampai sekarang udah bisa belajar berjalan Bagus, udah belajar bicara Tangannya juga udah mulai belajar Karena itu bagus Dan kalian dengan Dengan pasien ini saya juga pengen Ngerubah persepsi orang Dengan berita-berita yang Hoax menurut saya gak jelas Dengan bilang tarif saya luar biasa Mahal, pendaftaran harus bayar mahal Itu hanya oknum-oknum penipuan aja Yang mengatasnamakan saya Untuk menipu calon pasien Dan kalian bisa tanya ke pasien ini Mulai dia ketemu saya Mulai dia gak bisa apa-apa Sampai sekarang Berapa biaya yang sampian bayar buat saya? Udah ada biayanya sama sekali Udah diambil sama mas Angga Iya Berarti orang bicara seperti itu bohong Iya, bohong Udah diambil sama sekali Sama mas Angga Mulai dia gak bisa apa-apa? Udah awalnya kesini Udah pertama kalinya kesini Gak sama sekali dari ambil sama mas Angga Saya buji mas Angga Semoga Allah yang menggantinya Kalian mau kesini Mau ngasih uang silahkan Gak ngasih pun gak mas Angga Dan saya gak pernah narif-narif gitu Bisa tanya ke pasien-pasien saya Jadi netizen atau calon pasien juga Mudah-mudahan lebih waspada Teliti dan hati-hati Kebanyakan mas Angga yang gak ambil Biaya di pasien Lata-lata memang pasien itu Melayak untuk kita bantu Tidak semua orang sakit punya duit Kita gak tau dia duitnya sendiri Dapatnya pinjem atau jual asetnya Untuk apa? Untuk sembuh Ibu ini sudah 15 bulan memiliki penyakit strok Dan baru 3 bulan yang lalu Ia mencoba mencari kesembuhan Dengan mendatangi tempat praktek Angga Ini merupakan kedatangan ke-8 Dan perubahan yang signifikan pun sudah terlihat Ibu Supiha terlihat sudah bisa mengangkat tangannya Namun tangan tersebut belum bisa berfungsi secara normal Kelihat Ketika Angga mengarahkan untuk bergerak Tangan Ibu Supiha belum sepenuhnya bisa bergerak secara normal Mekar, mekar Mekar, tangannya mekar ben Sentuh tangan saya Sentuh gini Oke, yuk Tutup Buka Tutup Bisa muka tutup Bisa Tinggal gerak ke atas Mas Angga bilang jangan putus asa Jadi saya di rumah itu mas Dia ajak ngomong apa itu Dijanda-dijandain gitu Jadi pertawa terus Ibu saya Kita jari jalan disini Saya ingin lihat hasilnya Bonus THR Kentang Duduk sendiri Bisa nanti mbak? Tidak bisa Coba 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 Mereng ke dek Mereng Desa Desa ke desa ke dek Mereng 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 ke dek Cek Ketika berjalan Ibu Supiha memang masih Memerlukan bantuan orang lain Namun ini merupakan Perkembangan yang baik Karena ketika mulai sakit Ia sama sekali Tidak bisa berjalan Dan terbukti Ibu ini sudah mulai Mau sembuh Dengan belajar berjalan Biar bicaranya Lebih lancar Yuk Pakal luar cilena Ya Bulan aku Atau Allah Allah Huma Murda Sholi Sireni Allah Muhammad Mu Ahmad Boleh Allah Muhammad Allah Muhammad Allah 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 Huma Sholi Allah Muhammad Muhammad Sembuh Sehat Bagus Harapan saya sebagai anak Mudah-mudahan ibu saya ini Seperti orang normal biasanya Mas Sembuh Total Mudah-mudahan bulan depan ini Ibu saya bisa ngomong normal lagi Mas Keluhan apa sekarang? Sakit sekarang lagi naik ke mata Matakan yang kanan udah udah melihat ini Ini disering kaki sini Kepala Kaki Ini badan sidolah yang kanan Kering keluar keringat dingin Terus ngomong juga kadang-kadang kegigit lidah Pasien ini memiliki sejarah penyakit yang cukup banyak Pertama, ia menderita penyakit tumor otak Lalu ia pun memiliki kadar gula yang tinggi Atau biasa disebut diabetes Ini bukan merupakan kedatangan pertamanya ke tempat Angga Namun bapak ini terus mencoba untuk sembuh dari semua penyakitnya Sekali lagi Tidur Sakit saya setelah dicek di medis gitu Sakitnya itu tumor otak Terus punya diabetes Terus yang efek dari tumor itu ke mata Mata saya udah gak bisa melihat sebelah Yang kiri udah rabun gitu Cek medis yang pernah saya lakukan Sti scan Sudah sti scan Hasilnya itu ada benjolan di otak bagian belakang gitu Jadi menurut dokter itu Belum detil 100% Cuma itu seperti itu biasanya tumor otak gitu Enggak ngelihat mata yang sebelah mana Keser sini Duit masih ngelihat gak? Lihat duit mas Oh yaudah Sembuh artinya Nah ini suka keluar keringat Semelah dingin Masih sebelah kanan doang Pusing-pusing masih gak? Masih kadang-kadang naik turun kalau pusing Banget? Udah berkurang sih Cuma kalau tergantung makanan keringat Miring kiri Enggak Memang penyakitnya udah gak ya kemarin Kemarin kan masih jerit-jerit kan Sakit saya sentuh kan Mundur sini Ini lumayan bagus sudah Ini yang sederhana dari sambil Ini yang terus Ya kita potong lagi ya keringat Ya kekhawatiran saya kan Saya sebagai kepala rumah tangga gitu kan Saya masih punya anak kecil-kecil Butuh biaya Butuh pelindung Butuh orang tua Jadi motivasi saya untuk bertahan itu Saya selalu berusaha Dan berusaha Ihtiar itu wajib Akhirnya saya melihat di Net TV Terus di Youtube Akhirnya saya dipertemukan di sini Di kendit Pak Angga Prajabuan gitu Sip Tahan Satu lagi Bonus satu Taimbui THR1 Promo-promo Diskon-diskon Tahun baru Tahan Terus Lurus Oke Di operasi mas Oke Tungur dia mas Kita eksekusi Pak ber gulanya dulu pabrik gulanya sekali lagi bonus satu THR satu promo-promo diskon tak imbui sekali lagi lagi satu lagi ini tumornya kita potong si sudah tidak? masa tidak potong? ini 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 geli-git sekaluh lagi Bisa sakit kemarin Ada tapi masanya Untuk pasien yang mengalami tumor rotak ini kan Udah pertemuan ketiga Ya alhamdulillah perubahannya sangat bagus Daripada pertemuan pertama yang belum bisa apa-apa Kedua ketiga ini hasilnya juga signifikan kan Harapan saya sih mudah-mudahan tumor rotaknya Semakin lama semakin mengecil Syukur-syukur hilang dan dia tanpa operasi Karena bapak ini tidak mau diam ketika ditotong Angga pun mengarahkan orang lain Untuk memegang kaki pasien ini Supaya Angga dapat melanjutkan proses pengobatan Sip Tahan Satu lagi Bonus satu Taimbui THR satu Promo-promo Diskon-diskon Tahun baru Agustusan Merdeka-merdeka Acting kok Duduk ada ke sana Air tolong Dua-duanya ya Sembuh Insyaallah sembuh Nggak ada hubungannya dengan otak ini Ini ada hubungannya dengan aktivitas Otot Nah kalau ini saraf Nih Nah ini Nih Jamunya minum kan Lanjut ya Sekarang tugasnya baca shulawat tiga kali Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhannya Yuk shulawat Ijinmu ya Allah Mudah sembuh sehat Hilang tumor otaknya ya Kunyitnya terus ya Dadoannya lah dari semua pihak Semoga Saya dapat Sembuh Seperti sediakala Dan semua penderita tumor Mudah-mudahan ada hikmahnya dari saya Sampai jumpa Sampai jumpa